Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua, salam semangat 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 untuk kita Baik, amin Semoga acara kita pada pagi hari ini Diberkati oleh Allah SWT Baik, bapak-bapak dan berhormat Hadirin yang berbahagia Tentu di dalam kita Masih banyak yang bertanyaan Atau kapan Saya bisa bersebeli Cucat din ini Kenapa namanya disebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kenapa Tegumar itu dijadikan sebuah inspirasi? Ternyata ketika itu kita lombakan, itu pesan tanya dari semua manusia. Ada dari Soehisi, ada dari Jawa, ada dari mana-mana, ikut lombang menulis buis tentang Tegumar. Padahal Tegumar orang melambut, tapi karena secara nasional, Tegumar itu menjadi ikon ya, pahlawan bangsa ya, hebat ya. Maka Tegumar itu menjadi inspirasi bagi dia untuk menulis sebuah buis. Jadi Tegumar memiliki kehebatan orang biasa yang terus menjadi inspirasi kita, berada di sekitar. Nah, dan ini harus kita menentukan dalam bentuk bentuk seni seperti ini. Jadi saya kira-kira harap ke depan ini harus hidup, harus hidup ini. Jadi yang kita tunjuk Pak Yudi sebagai penanggung jawabnya. Pak Yudi sebagai penanggung jawab, kalian itu harus, ya, seni itu gak banyak-banyak. Saya kira bergantulah di, apa-nama, juga kem seni yang selama ini sudah, sudah ber, apa namanya, sudah berkreasi ya. Saya kira-kira. Kemudian tentu kita ucap terima kasih banyak kepada ayah-ayah kita, LKALA. Beliau ini sudah lama saya kenal, ketika duit ini, besar ini kita tunjukkan di sini, saya butuh puisi satu. Dan ternyata puisi yang ditulis tentang Sunda Adin yang paling bagus yang pernah saya baca, itu karya daripada ayahnya kita, LKALA. Tengutangan kuat LKALA. Jadi saya menemukan beliau, saya minta izin, boleh tidak, kalau misalnya, puisi wanita dan empadang, karya KRA, tentang Sunda Adin itu saya memuat di gedung itu. Beliau bilang, jangan saja. Dan itu bagus. Nah, jadi sebenarnya sebelah sana itu adalah karya daripada Ros Niidaha. Itu, apa namanya, berasal dari Melanggung. Sebenarnya Pak LKALA berasal dari Tanah Gayo, tapi lama di Jakarta. Lama di Jakarta, beliau berkerja di... Oh, kenapa? Balai Pustaka. Ayahpun, Balai Pustaka yang menerbitkan banyak sekali buku. Nah, beliau berkerja di situ lama sekali. Bancur juga lama di Jakarta. Bancur juga beliau di dalam... Mini, misalnya ya, apa ya. Tapi, untuk apa Acehnya. Jadi, saya kira kehancuran Bapak LKALA ini. Itu sebuah kebanggaan pada kita. Di usia beliau yang sudah beruntungan. Tapi, semangat uang lebih tinggi. Sehingga beliau bersedia datang kemari. Jadi, karena kesenangan kita. Kita buka acara ini dengan beliau. Nah, tapi Bapak LK, ayah-ayah LK, kita berperan bikin acara ini di situ. Ya, kan? Jadi, kita buka dan ini akan merusakkan kita. Ini akan menjadi sejarah baru bagi kita. Bahwa Sarko, Sydney, Jurnyatik ini, kita dekrasikan dari ini. Dimulai yang menampilnya. LK, Allah. Nah, itu. Jadi, karena itu, kepada kalian semua. Saya lagi bawa. Apa namanya? Hidup ini dengan gembiraan. Hidup ini penuh gembiraan. Bahagia. Jadi, karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan itu sederhana saja. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita menempuhi istri-istri tertentu. Jadi, Mas Yudi tadi bernyanyi. Nah, itu Ravliza juga bernyanyi waktu luar biasa. Nah, semua kita boleh menunjukkan ekspresi kita. Ya, dengan bernyanyi kita bisa membuat bahagia. Jadi, bahagia itu tidak mahal. Bahagia itu begitu murahnya. Yang penting jauh-jauh ada. Jadi, bagaimana itu kebahagiaan-kebahagiaan seperti ini, kita bisa wujudkan. Nah, kita bisa ciptakan, buktikan bahwa kita bisa bahagia dengan cara murah. Yaitu dengan cara berkarya di istri ini. Saudara-saudara juga akan mengimbau supaya terus menegur-kundus ya. Apa namanya, bagaimana berkarya dimanapun. Ya, dalam hal bermasuk juga dalam hal sebut. Saya kira sekali lagi ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kepada semuanya yang ada di sini pada hari ini pada saat acara hubungan ini. Kedepan itu tidak ada lagi rektor sampaikan di sini. Itu ini sudah jalan terus. Kedepan tanpa rektor pun ini sudah bisa jalan. Yang penting bahwa kita bisa menikmatinya seni. Seni itu membuat kita bahagia. Seni itu membuat kita gembira. Seni itu bisa menunjukkan isi hati kita kepada siapapun. Dan karya-karya seni sudah lama Soekratis juga ada. Dan dengan seni maka kita bisa lebih berkembang. Dengan seni kita bisa bahagia. Dengan seni kita bisa lebih cepat berkreasi. Saya kira demikian saja. Terima kasih atas segala-galanya. Saya tutup dan mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala-galanya.